Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Intensitas hujan yang tinggi mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu ini. Bahkan menyebabkan sebagian wilayah terendam banjir. Kita akan membahasnya bersama Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat siang Bu Korita. Selamat siang Mbak Zumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Korita. Kita tahu bahwa setiap tahun Indonesia musim penghujannya terjadi di bulan Oktober sampai Maret. Tapi tahun ini sedikit berbeda karena datang lebih awal. Apa sebetulnya fenomena yang memicu musim penghujan datang lebih awal? Iya Mbak, betul sekali. Sebagaimana yang telah diprediksi atau diprakirakan oleh BMKG di bulan lalu, di sekitar bulan Agustus. Bahwa musim hujan ini akan datang lebih awal. Dimulai secara tidak serempak, tapi September ini sudah dimulai. Nah, kenapa demikian? Nah, terutama karena kondisi suhu muka air laut. Di perairan Indonesia ini masih hangat. relatif lebih hangat dibandingkan dengan suhu muka air laut di samudera Pasifik dan di samudera Hindia. Sehingga terjadi pergerakan ataupun propagasi udara basah. Yang memicu terbentuknya penambahan awan-awan hujan, awan-awan hujan baik dari arah samudera Pasifik dan juga dari arah samudera Hindia. Nah, yang dari samudera Pasifik ini yang dikenal dengan fenomena lanina. Saat ini lanina masih terjadi. Jadi, adanya tambahan aliran udara basah dari Pasifik dan diprediksi fenomena ini akan berangsur-angsur melemah hingga akhir tahun. Dan diprediksi di tahun depan, 2023, itu mendekati netral sampai netral. Demikian juga dari arah samudera Hindia, itu juga adanya pergerakan udara basah atau awan-awan konvektif dari arah samudera Hindia. Terutama berpengaruh kepada peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat. Kalau samudera Pasifik bagian timur dan tengah. Sementara itu di wilayah Indonesia sendiri, muka air lautnya masih hangat. Sehingga pembentukan awan-awan hujan dari evaporasi ini juga semakin intensif. Nah, itulah yang juga diperparah kebetulan saat ini sedang terjadi Madden Julian Oscillation. Yaitu pergerakan awan-awan hujan. Ini fenomena yang sifatnya lebih pendek. Kalau yang saya ceritakan tadi, durasinya lebih panjang selama beberapa bulan. Nah, yang kali ini yang NGO ini hanya selama beberapa hari itu ada pergerakan kumpulan awan-awan hujan dari arah samudera Hindia yang dikenal sebagai Madden Julian Oscillation. Yang juga semakin meningkatkan intensitas atau peluang terjadinya hujan di wilayah Indonesia. Jadi memang pengaruh dari beberapa fenomena. Anda katakan tadi tidak serempak begitu ya. Bisa lebih spesifik daerah mana saja yang punya potensi terjadi bencana hidrometeorologi yang harus diwaspadai? Nah, di bulan September ini musim hujan yang sudah masuk ya, sudah dimulai sejak bulan September itu Aceh bagian utara, Sumatera Barat bagian timur, Lampung bagian barat, sebagian pulau Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian Bali, sebagian pulau Sulawesi, dan sebagian Papua. Kemudian di bulan Oktober di Jambi, Lampung bagian timur, kemudian Banten, kemudian sebagian DKI, sebagian pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Sulawesi, dan sebagian Maluku. Dan bulan November mulai masuk musim hujan sebagian Lampung, sebagian pulau Jawa bagian utara, dan Bali bagian utara, sebagian NTB, NTT, dan sebagian Papua Selatan. Demikian. Baik, hampir merata begitu. Jadi kapan puncak musim penghujan akan terjadi, Bu Korita? Diprediksi puncak musim hujan terjadi di bulan Desember 2022, atau di bulan Januari 2023. Demikian, hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Demikian. Baik, jadi mitigasi seperti apa yang harus dipersiapkan, Bu Korita? Mitigasinya adalah terutama, nomor satu, kita harus menjaga lingkungan. Kita sudah tahu musim hujan ini mulai masuk ya, dan tentunya lingkungan kita jaga untuk mencegah terjadinya banjir. Drainase-drainase, tata saluran air, itu perlu dibersihkan dan manfaatkan atau panenlah air hujan ini apabila memang memungkinkan. Bisa di embung-embung, atau di tandon-tandon air, juga di kolam-kolam retensi. Saya lihat di lapangan itu, di sungai-sungai itu ada penduduk membuat bendung-bendung ini. Dan juga perhatikan lereng-lereng yang rawan longsor, bantaran-bantaran yang rawan banjir harus diberi rambu ya, diberi peringatan apabila ada informasi peringatan dini hujan, maka hindarilah lokasi-lokasi yang rawan longsor dan banjir. Dan terus monitor perkembangan informasi cuaca melalui aplikasi mobile phone info BMKG atau melalui sosial media info BMKG dan melalui website BMKG. Demikian. Himbawan ini tidak hanya untuk masyarakat umum, tapi juga untuk pemda di sejumlah wilayah di Indonesia untuk melakukan persiapan. Terima kasih Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati untuk waktunya.